Loncar ke TKP, siap, 86. Siang ini kita dari Satlantas Polres Grisik melaksanakan tugas yang sudah diberitakan oleh Bapak Kapolres kami, yaitu melaksanakan program Polreja Tim Pekah, yang salah satunya adalah kita harus melaksanakan sosialisasi tertip pelan-lantas kepada seluruh masyarakat. Di wilayah Grisik itu ada satu daerah Black Spot, Black Spot itu adalah daerah yang memang rawan terjadi kecelakaan, dan di jalan itu disebut Jalan Ambeng-Ambeng, yaitu di wilayah Duduk Sampean. Kecelakaan dari tahun 2014, itu hampir 16 terjadi kecelakaan di situ dan 12 meninggal dunia. Dan oleh karena itu dengan adanya Black Spot di daerah tersebut, kami dari Satlantas Polres Grisik ingin melakukan sebuah langkah-langkah atau upaya yang lebih konkret. Karena banyaknya pelangkaran itu terjadi karena memang banyak yang melakukan pelangkaran khususnya bis dan truk-truk yang melintas di jalan tersebut. Di situ adalah tikungan yang memang garisnya tidak terputus-putus. Setiap kendaraan yang melewati di jalan tersebut itu tidak boleh sampai melewati garis yang lajur sebelah kanannya. Kita menemukan pelangkar bis dari kamera drone kami sudah terekam, karena mungkin dia melihat jalur kanan kosong, langsung saja dia langsung ambil kanan, sampai akhirnya titik di depan pom bensin di mana pos heli drone tersebut kita berada, langsung berhasil kita berhentikan. Bapak itu kan melewati marka putih, bukan putus-putus loh itu. Itu bukan putus-putus. Maaf ya Pak ya, saya dari Sumatera Pak, dari Medan. Di Medan itu nggak apa-apa, yang penting kita belum lihat-lihat. Tapi jalur ini berbahaya Pak, ini black spot. Karena ini sering terjadi kecelakaan. Nah kalau Bapak tidak percaya, ayo kita lihat ya. Terlihat-lihat. Dan sebalik saya jelaskan nanti Pak. Setelah kita perhentikan pun ternyata supir tersebut tidak mengakui bahwa mereka melakukan pelanggaran. Akhirnya kami tidak mau terlalu banyak berdebat, kita langsung menunjukkan kepada supir tersebut di mana letak pelanggarannya dengan memutar ulang. Ini tuh Bapak kan, nah Bapak jalur ini coba bayangkan. Ini kalau ada kendaraan ini. Oh ini, wak, wak, wak. Tuh, kalau Bapak dari sini ada motor bagaimana Pak? Kalau saya biasa Pak, itu. Karena ini saya lebih hati-hati, masalahnya saya memang memotong jalur. Iya tapi ini yang Bapak itu pas dibelokan loh Pak, pas dibelokan. Nah ya kan, Bapak sebelum ini, ini kan tikungan Pak. Bener nggak? Ini berbahaya nggak kalau menurut saya? Kalau Bapak-Bapak tahu ini berbahaya nggak? Orang mana tahu kalau Bapak melintas di sini? Nah, untung aja motor sebelah kiri Pak. Kalau motornya sebelah kanan ini, hancur Pak. Berhadapan dengan bis, bener nggak? Nah oleh karena itu, ini kami lakukan ini semata-mata buat kaya keselamatan Pak. Bukan buat kita, Bapak kita tindak terus main-main. Nggak, ini keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Nah oleh karena itu, tetap kita akan langsung penindakan hukum Pak. Sebagai ini adalah efek jera biar Bapak memahami betul. Tapi saya berharap nanti ke depan jangan dilakukan lagi Pak. Setelah mereka melihat dengan nyata bahwa mereka melakukan pelanggaran, mereka tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Dan langsung saat itu juga kita melaksanakan penindakan untuk penilangan. Dalam jangka waktu sekitar 15 menit saja, itu sudah ada pelanggar lagi yang ternyata muncul. Mereka langsung mengambil jalur kanan yang tidak terputus-putus. Dan itu sangat jelas tertangkap di kamera drone kami. Untuk SIM-nya Pak Sopir. Jadi gini ya, Bapak telah melanggar markah. Itu saya mengetahui, baris utuh, lurus, tidak boleh melambung. Ya kan, tujuannya kita itu menekan angka kecelakaan. Jangan sampai terjadi kecelakaan, apalagi sampai membawa penumpang segitu banyak. Jadi gini ya, tadi sudah dibuntuti sama petugas. Nanti untuk lebih jelasnya, nanti sampai melihat di monitor. Kami tidak mengada-ngada, jadi tujuannya kami pertama menekan angka kecelakaan, sesuai perintah dari pimpinan juga, menekankan, sering mengingatkan, bahwasannya angka kecelakaan harus ditekan-tekan, jangan sampai terjadi sama sekali kecelakaan. Baik dari folda maupun dari pores, waka pores, sampai kasat lantas pun menekankan semacam itu. Bisa dipahami, Pak? Ya, ya. Nah, jadi kalau Bapak nggak percaya, monggo silahkan lihat monitor, monggo. Kami tunjukkan hasil monitor yang kami tempatkan, yaitu helikens tersebut. Silahkan Bapak, Pak, ini melihat, ya. Sangat jelas sekali saat Bapak melintas. Sukses dan barangnya penumpangnya ambro, ya Pak? Nah, itu loh. Saat kami tunjukkan, sopair itu tidak bisa bergelit. Semaksinya kami tindak, kami tilang. Kami sangat menghimbau bagi selera pengemudi, bis-bis, ataupun truk yang memang banyak melintas di daerah-daerah yang cukup rawan black spot. Kami harapkan benar-benar mematuhi peraturan lalu lintas, karena mereka membawa banyak penumpang di dalam angkutan tersebut. Dan marilah kita jadikan keselamatan itu menjadi kebutuhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!